Intro Kita awali berita pertama, pemirsa diduga kosleting listrik satu unit rumah kos di pemungkinan padat penduk di Majenia, Sulawesi Barat, Ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pemilik rumah kos mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Kobaran api dengan cepat melalap dan menghanguskan sebuah rumah kos di lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majenia, Sulawesi Barat pada Rabu Siang. Kebakaran yang terjadi di permukiman padat penduduk ini membuat warga setempat panik dan berusaha mengelamatkan harta benda mereka dari kobaran api, diduga penyebab kebakaran akibat kosleting listrik. Tiga unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi kebakaran dapat menjinakan api dalam waktu dua jam, dibantu polisi, TNI, dan warga sekitar. Meski api dapat dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran, namun separuh badan rumah kos beserta isinya ini yang sebagian terbuat dari kayu Ludes terbakar. Kurang tahu karena saya di kantor bilang ada kebakaran. Ya, terus ada berapa rumah ini Pak? Kos-kosan ini Pak. Ya, kos-kosan Pak. Saya kurang jelasin apa sebab dan beberapa rumah yang jelasnya yang dikatakan itu Pak, kos-kosan Pak. Tidak ada korban Pak ya? Tentu sementara tidak ada. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah dan guna penyelidikan lebih lanjut. Kasus ini sudah ditangani pihak kepolisian Polres Majene. Dari Majene, Ali Muhtar, Ainews, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.